Hai perkenalkan nama saya Desi Marendo I dengan name 2003020083 kelas C semester 1 jurusan administrasi bisnis Universitas Musa Cendana Kupang tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas penantar sosiologi yaitu mereview buka ke-11 yang disini yang akan dibahas yaitu kota dan masyarakat apa itu kota-kota adalah pusat permukiman dengan kehidupan penduduk yang memiliki atas batas wilayah administrasi Hai dan masyarakat masyarakat adalah masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjamin erat karena sistem tertentu tradisi tertentu dan konvensi dan hukum tertentu yang sama serta mahal kepada kehidupan kolektif kepribadian masyarakat terbentuk melalui penggabungan individu-individu dan aksi-aksi budaya mereka fungsi kota berikut adalah beberapa fungsi kota diantaranya adalah yang pertama sebagai pusat pendidikan yang kedua sebagai pusat produksi yang ketiga sebagai pusat perdagangan yang keempat sebagai pusat pemerintahan yang kelima sebagai pusat kebudayaan masyarakat perkotaan sering disebut urban community pengertian masyarakat kota lebih di tekankan pada sifat kehidupannya serta ciri-ciri kehidupan kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat kedesaan kota adalah pusat pemilihan yang cukup besar padat dan permanen dihuni oleh orang-orang yang heterogen-heterogen kedudukan sosialnya klasifikasi kota dilihat dari jumlah penduduknya kota memiliki lima klasifikasi yang terbagi dalam yang pertama kota kecil, yang kedua kota sedang, yang ketiga kota besar, yang keempat kota metropolitan, yang kelima kota megapolitan ruang dan status sepanjang sejarah dan budaya akros, latar ruang, arsitektual, arsitektual, dan geografis dalam mempertegas perbedaan status antara perempuan dan laki-laki taktik kecil dari habitat dilihat melalui lensa gender dan status sering menjadi subjek penelitian perempuan dan laki-laki dipisahkan secara spesial dan cara yang mengurangi asfes perempuan ke pengetahuan dan dengan demikian memperkuat kembali status perempuan yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki perempuan dan laki-laki biasanya memiliki status yang berbeda dalam hal kontrol properti, kontrol tenaga kerja, dan partisipasi politik perkotaan, pedesaan, dan migrasi sampai abad ke-19 banyak penduduk pedesaan memiliki sedikit hubungan dengan pusat kota mereka hidup dalam masyarakat yang sangat mementingkan diri sendiri mereka menjalankan ekonomi subsiden dengan hanya mempertahankan kontak eksternal yang terbatas seiring dengan pembangunan politik telah datang pembangunan ekonomi penduduk pedesaan mulai memproduksi untuk pasar perkotaan ataupun mereka pergi bekerja di perkebunan, di pertembangan, atau bahkan di kota mereka menjual produk mereka di pasar atau tenaga kerja mereka sendiri mereka adalah bagian dari sistem ekonomi yang mencapai target sebuah sistem yang berada di luar kendali mereka migrasi menurut sejumlah pasar penelitian tentang migrasi ruruh perkotaan yang telah terkumpul selama 3 dekade terakhir buktinya sangat banyak kebanyakan orang pindah karena alasan ekonomi ketika orang ditanya mengapa mereka pindah mereka biasanya menyebut proses ekonomi perkotaan yang lebih baik sebagai alasan utama mereka aliran migrasi antara wilayah telah terbukti sesuai dengan perbedaan pendapatan antara wilayah tersebut dan seiring waktu karena kondisi ekonomi di tujuan alternatif berubah aliran migrasi bergantian sesuai pertimbangan material adalah yang terpenting bagi kebanyakan orang tentu saja orang miskin yang mengakibatkan keadaan material mereka dengan cepat terancam kelangsungan hidupnya migrasi memerlukan biaya ekonomi dan psikologis serta risiko para migrasi yang tidak termotivasi oleh proses imbalan materi adalah minoritas teori cahaya tentang migrasi desa ke kota telah menikmati mode tertentu tetapi kebijakan sederhananya adalah bahwa kebanyakan pandangan baik tidak memiliki sarana ketika lingkungan pendesaan tempat mereka dibasarkan menawarkan standar hidup yang sama dan proses yang setara bagi anak-anak mereka lebih suka tinggal daripada pindah ke kota keputusan bermigrasi merupakan respon rasional terhadap kondisi ekonomi komunitas etis dan psikologi perkotaan tempat fungsi dan masyarakat komunitas migrasi dan institusi etis di kota Amerika secara setelah histori menarik bagi akademis perencanaan pejabat publik dan warga negara asumsi tradisional mengenai mode dan arah dan arah inkoperasi disebarkan pada awal abad ke-20 kanton etnis terkait dengan model-model baru PT Kondon Etnis adalah perspektif ekonomi ekonomi kanton etnis yang menyoroti dinamisme dan ekonomi yang ditampilkan di daerah kanton etnis perkotaan kontemporer seperti kanton Miami di kota Kuba dan kanton China di San Francisco dan New York City ekonomi kanton etnis ini terlihat melindungi peluang sosial ekonomi bagi migrasi terbaru ke kota-kota Amerika dengan cara yang berbeda dari pekerjaan berupa rendah dan buntu di pasar tenaga kerja sekunder yang dialami oleh Amerika Atrikan memanfaatkan metodologi statistik pengambilan modal manusia yang komplek para pendukung pendekatan ini mengkonseptualisasikan cerup pekerjaan migran sebagai sub-ekonomi perkotaan yang memberikan pengharapan pasar tenaga kerja dan mobilitas sosial ekonomi ke atas dari waktu ke waktu sekian dari saya apabila ada pengucapan kata yang salah saya mohon maaf terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati